Kebenarannya secara khusus dikatakan Markus 16 ayat 18. Mari kita buka kitab kita dan kita baca bersama-sama ya. Saudara boleh buka di sana. Ya tolong dibacakan Saudara Elisa. Markus 16 ayat 18 begini bunyi firman Tuhan. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka menyumerasi maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Iya. Ayatnya luar biasa firman Tuhan. Dikatakan di sana saudaraku bahwa orang Kristen itu sekalipun minum racun maut. Dan memegang ular tidak akan apa-apa. Dan ini yang diminta kepada saya saudaraku agar dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain saya disuruh untuk minum racun maut. Racun. Racun yang mematikan. Lalu pegang ular yang berbisa. Supaya saya dipatok saudaraku. Kalau saya minum racun maut tidak mati dan juga pegang ular saya dipatok. Dan saya tidak mati. Maka dia katakan dia mau masuk Kristen. Saya jawab begini saudara. Kira-kira jawaban saya ini juga bermampat untuk kita semuanya. Pertama mengenai keselamatan di dalam Yesus itu bukan hasil usaha manusia. Ya. Bukan hasil usaha manusia. Tapi itu kasih karunia Tuhan. Jadi kalau orang tersebut mau masuk Kristen itu terserah dia. Saya tidak pernah menyuruh dan saya tidak memaksakan. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya tidak suruh. Karena saya tahu keselamatan itu hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Kepada siapa Yesus mempercayakannya. Ya. Maka keselamatan itu terjadi atasnya. Ya. Jadi selanjutnya. Saya katakan begini saudaraku. Markus 16 ayat yang ke-18. Sekalipun kita minum racun maut dan memegang ular, kita dipatok. Dikatakan tidak mati begitu. Saudaraku dikasih Tuhan. Itu merupakan satu tanda-tanda bagi orang yang percaya. Jadi itu berlaku bagi orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu, saudaraku, ya. Memang diberikan kuasa oleh Tuhan sehingga ia menumpangkan tangannya atas orang sakit dan sembuh. Dan itu banyak kesaksian-kesaksian yang boleh kita terima, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, mengenai racun maut tadi dan juga ular yang bisa kita pegang, saudara, itu berlaku kalau memang kejadiannya di luar pengetahuan kita. Di luar. Ya. Tuhan pasti lindungi kita dari segala mara bahaya. Tapi bukan berarti kita dengan sengaja melakukannya. Dengan sengaja minta minum racun. Lalu kita minum racun, tidak mati. Ya, saya katakan Anda pasti mati. Karena Anda itu memang bunuh diri. Lalu dengan sengaja kita datangi ular, saudaraku, yang berbisa. Lalu kita pegang-pegang supaya kita dipatok. Saya katakan, engkau pasti mati. Karena dengan sengaja. Tetapi kalau bukan sengaja, Tuhan pasti lindungi kita. Ya. Dan selanjutnya, saudaraku, Yesus pernah, saudara, setelah berpuasa, dia naik ke bubungan baik Allah. Dan dari atas bubungan itu, maka di sana, Iblis berkata kepada Yesus. Jatuhkan dirimu. Ya. Jatuhkan dirimu. Dikatakan kepada Yesus. Dan bukankah nanti, para malaikat-malaikatnya akan menatangmu. Sehingga kakimu tidak terantuk. Apakah Yesus menjatuhkan dirinya? Tidak. Yesus memberi teladan kepada kita. Dan perkataan Yesus ini harus kita ingat. Dikatakan oleh Yesus. Ada juga tertulis firman Tuhan, saudara. Dikatakan, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Apa dikatakan, saudaraku? Dalam Matius 4, ayat yang ke-7 itu dikatakan begini, seperti lagi. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ingat, ketika kita meminum racun dengan sengaja, dan juga memegang udar dengan sengaja. Itu saja sama halnya, mencobai Tuhan Allahmu. Dan saya katakan, engkau mencobainya, engkau melakukannya dengan kesadaranmu, maka ku jamin kau pasti mati. Jadi, saudaraku dikasih Tuhan, saya katakan kembali, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu jawabannya, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, itu jawabannya. Sekiranya itu saja, sampai kembali.